Musuh dalam selimut jilid tiga tamat. Melihat orang tidak menyinggung kejadian tadi, diam-diam si Hiong merasa rada terima kasih karena orang rupanya sengaja tak mau membuat malu padanya. Ya, memangnya aku pun yakin kalian tentu tak sampai terjadi salah paham, ujar Pan Kian Hau. Cuma aku merasa beng laut tebaru pertama kali datang ke Gian Keng isini dan untuk pertama kali pula memapak loh Chi Yang Kun, maka aku tetap merasa khawatir dan keluar kesini untuk menunggu. Sekarang aku boleh merasa lega karena kalian telah datang dengan baik-baik. Terhadap seorang kusir kereta Pan Kian Hau telah menyebutnya sebagai laute, saudara, nadanya juga rada segan dan hormat. Keruan hal ini membuat loh si Hiong. Tampak heran dan lebih ingin tahu pula akan betapa tinggi dan pentingnya kedudukan kusir muda itu. Dalam pada itu kusir itu telah mohon diri. Sesudah kusir itu pergi, si Hiong ikut Pan Kian Hau masuk ke dalam Gian Keng itu. Karena masih penuh tanda tanya, segera si Hiong bertanya, siapakah orang tadi, mengapa aku belum pernah melihatnya dari dulu? Dia adalah pengawal pribadi kesayangan Ong, ya, tutur Kian Hau. Daulu Ong yang mempunyai seorang pengawal pribadi yang paling dipercaya, yaitu ayahnya Hui Hong. Sesudah beliau gugur gantinya adalah Beng Lauta tadi, namanya Tiong Hoan, katanya ayahnya Hui Hong yang mengajukan Beng Lauta sebagai calon penggantinya. Kira-kira dua bulan sebelum kau masuk istana pada lima tahun yang lalu Ong ya telah mengirim Beng Lauta ke Mongol untuk sesuatu tugas rahasia dan baru sekarang dia pulang, sudah tentu kau belum pernah kenal dia. Wah, jika demikian kan terlalu merendahkan dia, masakah dia disuruh menjadi kusirku, mana aku berani menerimanya, kata si Hiong dengan serba salah. Gian Keng Ih ini tidak boleh sembarangan didatangi orang luar. Maka tugas mengantar kau pulang pergi setiap hari juga amat penting, demikian jawab Pankian Hau. Pula Ong ya sendiri tentu sudah memikirkan hal ini, maka kau tidak perlu merasa gelisah. Rada tenteramlah perasaan si Hiong, tapi rasa sangsi yang lain segera timbul pula, jika betul orang si Beng ini adalah pengganti yang diusulkan oleh ayahnya Hui Hong, Ong ya juga sangat sayang padanya. Mengapa selama ini Hui Hong tak pernah membicarakan dia kepadaku? Teringat kehidupannya sendiri selama beberapa tahun ini, meski antara suami istri cukup memperlihatkan rasa kasih sayang, tapi di antara kedua orang rasanya masih tetap terpisah oleh sesuatu. Kehidupan rapat dilahir dan pisah di batin ini dapat dirasakannya tapi sukar diutarakan. Terpikir sampai di sini, tanpa merasa diam-diam ia menghela nafas. Paling akhir kabarnya naga sembunyi itu muncul lagi. Di kota raja, apa kau tahu? Tanya Pankian Hau tiba-tiba. Si Hiong terkejut, apakah ada orang yang pernah melihatnya? Tidak, masih tetap seperti dulu, orang hanya mendengar ceritanya, tapi tak pernah melihat mukanya dan tak tahu apakah betul-betul ada orangnya atau tidak. Tidak, cuma cerita sekali ini mempunyai beberapa titik dasar. Bukankah kau masih ingat kedua orang yang pernah membantu kau membunuh juragan si N.Y.O itu? Ya, ada apa dengan kedua orang itu si Hiong menegas. Telah dibunuh orang secara gelap, sahupan Kian Hau. Sesudah membunuh mereka, pembunuh itu telah melukiskan seekor naga di atas dinding dengan menggunakan darah kedua korbannya. Oh, peristiwa demikian masih belum ku ketahui, kata si Hiong. Ini pun peristiwa yang terjadi semalam, kata Kian Hau. Kita menduga naga yang dilukis di atas dinding itu pasti tanda, yang ditinggalkan oleh naga sembunyi itu. Sudah tentu ada kemungkinan orang lain memalsukan tanda pengenalnya. Tapi betapapun kita harus waspada. Sebab itulah ku kira, Ong Ya sengaja mengutus Beng Tiong Hoan untuk menjadi kusirmu, maksud beliau adalah sekalian dapat menjaga keselamatanmu. Meski kepandayanmu tinggi, tapi naga sembunyi itu muncul dan menghilang tak menentu bila mana kau kepergok sendirian dengan dia mungkin akan repot. Tapi kalau Beng Tiong Hoan berada bersama kau Ong Ya takkan khawatir lagi. Banyak terima kasih atas perhatian Ong Ya dan Pantai Jin, sahut si Hiong dengan rendah hati. Tapi diam-diam ia tertawa. Padahal pagi tadi waktu Tiong Hoan hendak mengerudung kepalanya malahan dirinya menyaksikan orang si Beng itu bisa jadi adalah si naga sembunyi. Begitulah, setelah bicara tentang peristiwa naga sembunyi itu Pantian Hau lantas kembali ke tempatnya sendiri. Si Hiong juga menuju ke tempat kerja, biasanya sesudah salin pakaian oleh dayang-dayang cantik. Biasanya, bila memasuki kamar dia, akan terus membuka gambar yang telah diletakkan di atas meja, lalu mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mempelajari isi gambar itu. Tapi hari ini pikirannya ternyata tidak tenteram dan sukar memusatkan perhatian. Meski tahu kusir baru itu bukanlah si naga sembunyi. Tapi teringat kepada gerak-geriknya yang aneh lebih-lebih sorot matanya yang dingin tajam waktu bertemu pertama kalinya seakan-akan penuh mengandung rasa permusuhan, mau tak mau si Hiong masih menaruh curiga. Hal lain yang membuat perasaan si Hiong tidak enak adalah Wanyan Tiang Chi yang telah begitu mempercayainya mengapa sama sekali tidak pernah memberitahukan padanya tentang si kusir muda itu yang menurut cerita Pantian Hau adalah pengawal pribadi kesayangan Ong Ya itu. Begitu pula Hui Hong, mengapa juga teledak pernah menyebut adanya pemuda aneh ini? Setelah termenung-menung sekian lamanya, kemudian barulah si Hiong membuka berkas gambar yang telah disediakan Pantian Hau itu. Waktu gambar itu terbentang di atas meja sungguh di luar dugaan, girang si Hiong tak terkatakan. Selama lima tahun ini setiap hari gambar yang dipelajari adalah gambar Hia Tsu Tongjin. Maka tadi ia mengira gambar yang tersedia tentu juga salah satu dari gambar mengenai patung tembaga itu. Siapa tahu setelah dibuka ternyata hari ini yang disediakan Pantian Hau ternyata adalah sebagian daripada pelajaran Luekang Ciptaan Tanhu. Adalah terlalu dalam untuk bisa menjajaki rahasia gambar patung tembaga itu, tapi kalau sudah mempelajari lebih dulu Luekang tinggalan Tanhu itu dan kemudian baru menyelidiki rahasia patung itu, maka hasilnya tentu akan lain daripada apa yang telah dicapainya sekarang. Ia mencurahkan segenap semangat. Sebenarnya untuk mempelajari lembaran yang berisi inti Luekang Mujijat itu tanpa mengenal lelah sehingga tanpa merasa hari sudah petang, sudah tiba waktunya dia pulang. Tapi saat ini dia sedang menyelami satu titik persoalan yang merupakan kunci daripada Luekang itu. Jika soal ini dapat dipecahkan, maka pelajaran selanjutnya akan dapat ditembus dengan lancar. Lantaran itu ia lantas suruh seorang penjaga untuk memberitahukan kusir kereta bahwa pulangnya akan terlambat satu jam. Soal kelambatan demikian pernah juga terjadi beberapa kali selama si Hiong mempelajari gambar patung tembaga itu. Cuma hari ini adalah hari pertama datangnya kusir baru itu, ini baru teringat oleh si Hiong sesudah dia melangkah keluar gian keng ih. Sementara itu hari sudah mulai gelap, waktu si Hiong sampai di luar, terlihat kereta kuda itu sedang menunggu di tempat biasa, tapi kusir baru itu tidak kelihatan. Diam-diam si Hiong merasa tidak enak, jangan-jangan kusir muda itu merasa mendongkol dan telah pergi, demikian pikirnya. Namun seorang penjaga telah memberitahukan, Bengto Ako sedang berjudi dengan kawan-kawan di sana, biar aku memanggilnya. Bengto Ako itu tampaknya bersikap dingin dan tidak suka omong, tapi ternyata bisa cocok dengan kalian kata si Hiong kepada pengawal yang lain. Diam-diam ia heran mengapa orang si Beng itu mau merendahkan derajatnya untuk bergaul dengan kawanan penjaga itu, padahal Pan Kian Hao saja memanggil saudara padanya. Maka pengawal itu telah menjawab, Bengto Ako adalah seorang yang sangat ramah, mengapa loh Chiang Kun bilang dia bersikap dingin kepada orang? Selamanya dia sangat baik terhadap kami dan suka taruhan dengan para kawan-kawan. Tengah bicara tampak Bengtiong Hoan sudah mendatangi, di belakangnya beberapa orang pengawal telah berseru padanya, besok siangan dikit Bengto Ako, agar kita bisa main sepuas-puasnya. Akan tetapi berhadapan dengan loh si Hiong kembali wajah Bengtiong Hoan berubah kaku lagi. Maaf, Bengto Ako, bikin kau menunggu terlalu lama, demikian kata si Hiong. Ah, tak apa, orang seperti kami memang sudah seharusnya melayani orang sebaik-baiknya. Silakan naik kereta. Kembali si Hiong menerima sikap yang tak bersahabat, terpaksa ia tidak bicara lagi, ia mengerudungi kepalanya sendiri dan naik ke atas kereta. Di atas kereta si Hiong merenungkan kembali hasil penyelidikannya sehari tadi, diam-diam ia membatin, hektometer, orang si Beng, jangan kau berlanggak, ada kalanya kepandai yang ku kelak pasti akan melebih kau. Sampai di kediamannya, kembali terjadi sesuatu yang diluar dugaan loh si Hiong. Yaitu tokoh Wihang ternyata sudah menunggu di depan pintu. Padahal selama ini Wihang tak pernah berbuat demikian biarpun si Hiong beberapa kali pernah pulang terlambat. Dengan sendirinya si Hiong tercengang. Katanya kemudian, Aku pulang terlambat sehingga membuat kau menunggu. Tapi aku telah membawa seorang kenalan lama bagimu. Air muka Wihang tampak rada pucat. Mendengar ucapan si Hiong itu barulah pelahan-lahan dia mengelihkan sorot matanya ke arah kusir muda itu. Segera Beng Tiong Hoan melangkah maju dan memberi hormat. Sapanya, hormat kepada tuan puteri dan selamat pula, maafkan hamba tidak sempat memberi kado apa-apa pada waktu pernikahan tuan puteriku. Sebisanya Wihang menahan perasaannya dan wajah semakin pucat. Ia hanya mendengus saja, lalu bertanya. Selama beberapa tahun ini kau berada di mana? Apakah sudah berkeluarga? Selama beberapa tahun ini berada di Mongol, di tengah gurun luas, berada di rantau orang, asalkan dapat pulang dengan selamat saja sudah untung, mana hamba berani pikir soal berkeluarga segala. Si Hiong terkesiap, jadi beberapa tahun dia berada di Mongol. Wah, jika demikian harus hati-hati terhadap dia. Dalam pada itu Tokoh Wihang hanya dam saja. Maka Beng Tiong Hoan berkata pula, jika cuan puteri tiada perintah apa-apa biarlah hamba mohon diri saja. Sikap Tokoh Wihang tampak seakan-akan orang kehilangan sesuatu, katanya kemudian, kalian pulang terlambat, bulahlah kau bersantap malam di sini. Kedua anakku juga belum pernah kau lihat. Terima kasih, tapi aku sudah makan di Gien Keng Isana biarlah lain hari saja akan ku jenguk pangeran-pangeran cilik itu, sahut Beng Tiong Hoan. Setelah Beng Tiong Hoan pergi, si Hiong lantas berkata, Kabarnya dia adalah orang yang diusulkan ayahmu kepada Ong, ya, tentukah sangat kenal dia? Waktu tinggal di dusun dia adalah tetangga kami, tapi tidak lama kemudian dia lantas pindah ke tempat lain, demikian tutur Wihang. Kami hanya kenal di waktu kecil sehingga tidak dapat dikatakan kenalan baik. Mungkin di tengah pasukan kemudian ayah bertemu lagi dengan dia. 8. Sinaga sembunyi muncul di dalam istana Di waktu menjawab pertanyaan si Hiong, tanpa merasa Wihang telah mengelahkan sinar mati si Hiong yang tajam, terang apa yang dikatakan tidak benar seluruhnya dan mungkin hati kecilnya rada malu. Sebagai seorang yang cermat dan cerdik, sudah tentu si Hiong dapat mengetahuinya. Namun sedikitpun si Hiong tidak memperlihatkan perasaannya, katanya dengan tersenyum, Nol, kiranya begitu. Pantas selama ini kau tidak pernah bercerita padaku tentang dia. Petugas-petugas di dalam istana berjumlah terlalu banyak, Kera bagaimana aku bisa membicarakannya padamu satu per satu, kata Wihang dengan kurang senang. Ya, aku hanya tanya secara iseng saja, kau jangan marah, kata si Hiong. Tapi di dalam hati ia dapat menduga ketidakwajaran air muka Wihang itu tentu disebabkan munculnya kembali Beng Tiong Hoan, tentu di antara mereka tidak cuma kenalan biasa saja. Tapi kalau dikatakan mereka mempunyai hubungan gelap rasanya sukar dipercaya pula. Sebab seorang pangeran muda seperti Wanyen Tingkok saja tidak terpandang dimacu Wihang, apalagi hanya seorang Beng Tiong Hoan? Jangan-jangan Beng Tiong Hoan adalah petugas yang dikirim Wanyen. Tiang Chi untuk mematamatai dirinya, tapi Wihang tidak enak untuk memberitahukan terus terang padanya. Begitulah si Hiong merasa ragu-ragu dan penuh tanda tanya yang tak terjawab. Teringat kepada tugasnya sendiri, ia anggap penting untuk mengambil hati istrinya, tak peduli Beng Tiong Hoan itu siapa sebenarnya, sekalipun ada hubungan gelap dengan Wihang juga terpaksa dirinya akan berlagak pilon, pura-pura tidak tahu. Malamnya pelayanan Wihang terhadap seng suami ternyata lebih mesra daripada biasanya. Setelah bersantap malam lantas suruh si Hiong lekas mengasuh. Akan tetapi tanda-tanda tanya yang timbul dalam hati si Hiong membuatnya membolak-balik tak bisa pulas. Melihat suaminya tak bisa tidur, perasaan tokoh Wihang sendiri juga sedang bergolak. Mendadak ia bangun dan berkata, Si Hiong, mungkin hari ini kau terlalu lelah dalam pekerjaanmu sehingga tak bisa pulas. Biar ku tambahkan sedikit dupa wangi untukmu. Biasanya Wihang memang suka kepada bau wangi-wangian, di waktu tidur sering ia membakar satu anglo kayu cendana yang wangi. Bau cendana mempunyai khasiat penenteram pikiran, maka dia mengatakan hendak membakar dupa itu bagi si Hiong. Si Hiong juga anggap biasa hal demikian itu, maka ia hanya mengiakan secara samar-samar saja. Ketika asap dupa yang wangi terisap oleh si Hiong, terasalah nyaman sekali dan benar juga pikirannya lantas mulai meriap-riap ingin tidur. Selagi ingatan si Hiong melayang-layang akan lelap, samar-samar pikirannya tergerak, dirasakannya bau harum ini ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai seorang agen rahasia yang pernah mendapat gemblengan secara teliti, dia pernah mempelajari berbagai macam obat bius. Maka sekarang ia pun dapat memastikan bahwa bau wangi yang tercium sekarang pasti bukan bau kayu cendana wangi seperti kata Hui Hong tadi, tapi adalah sejenis dupa pembius yang bisa membuat orang tak sadarkan diri seketika. Berdasarkan pengetahuan loh si Hiong tentang obat pembius, walaupun ia tidak tahu jenis obat mana yang digunakan oleh tokoh Hui Hong, akan tetapi bau wangi itu adalah obat bius sudahlah pasti. Cuma sayang agak terlambat diketahuinya, baru saja pikirannya bergerak sudah tidak keburu lagi, hanya sekejap saja ia sudah tertidur nyenyak. Dalam pada itu kusir muda yang, baru alias Beng Tiong Hoan, saat itu sedang mondar-mandir di tengah hutan di belakang istana loh si Hiong. Disitulah tempat yang pernah beberapa kali digunakan pertemuan gelap antara dia dengan tokoh Hui Hong. Saat itu Beng Tiong Hoan sedang berpikir, sungguh bodoh aku ini. Sekarang mereka berdua tentu sedang berpelukan di tempat tidur mereka, mana Hui Hong mau ingat kepada hubungannya dengan aku di masa lampau. Mimpi pun mungkin dia takkan teringat lagi padaku. Tak terduga, belum lagi lenyap pikirannya tiba-tiba sesosok bayangan tampak berlari mendatangi dengan cepat. Di bawah sinar bulan dapat terlihat dengan jelas, siapa lagi yang datang itu kalau bukan orang yang senantiasa dirindukannya siang dan malam, tokoh Hui Hong. Kejut tercampur girang Beng Tiong Hoan. Tanpa merasa ia berseru, Hui Hong, benar-benar kau adanya. Ai, mengapa kau berani keluar dengan menempuh bahaya begini? Hui Hong menghela nafas, katanya, aku tahu engkau pasti sedang menunggu aku di sini. Jika aku tidak datang menemui kau tentu hatiku takkan tenteram. Ai, Hui Hong, Betapa terima kasihku kepadamu, kata Tiong Hoan dengan penuh haru. Tapi aku tak boleh menodai nama baikmu, bila kedatanganmu ini diketahui suamimu tentu urusan bisa runyam. Lebih baik kau lekas kembali saja. Aku sudah menggunakan Hekam Hiang, obat tidur wangi, sekalipula paling sedikit besok pagi sesudah matahari terbit barulah dia dapat mendusin, maka kedatanganku ini tidak mungkin diketahui olehnya, sahut Hui Hong dengan suara pelahan. Bagaimana keadaanmu selama beberapa tahun ini? Suamimu apakah cukup baik terhadap kau tanya Tiong Hoan? Dengan rasa sedih Hui Hong memandang Tiong Hoan sekejap, lalu berkata dengan tunduk kepala, Baik, cukup baik. Tapi kau tentu tahu bahwa di dalam hatiku telah terisi olahmu dan tidak mungkin digantikan oleh orang kedua. Aku, aku terpaksa menikah padanya. Tatkala itu pun kau berada di Mongol dan tiada seorang pun yang dapat membantu aku. Beng Tiong Hoan menghela nafas, katanya, seumpama waktu itu aku berada di sini juga tidak dapat membantu apa-apa padamu. Kau tentu tidak dapat mengecewakan jerih payah Hongya yang telah membesarkankah selama ini, rasanya Hongya juga takkan sudi mengambil menantu seorang. Kusir kereta. Sudahlah, urusan yang sudah lalu tak perlu kita bicarakan lagi. Kenapa kau mau menjadi kusir keretanya, Tiong Hoan? Bukankah ini terlalu merendahkan derajatmu, tanya Hui Hong? Ini adalah permintaanku sendiri, sahut Tiong Hoan dengan tertawa. Sudah tiga hari aku pulang dan belum mendapat akal untuk bertemu dengan kau. Kebetulan saja Mo'asem telah mati. Aku tahu tindakanmu ini adalah karena diriku. Tapi hendaklah kau berlaku hati-hati. Dia juga seorang yang cerdik dan cermat. Apakah kau pernah membicarakan asal-usulku kepadanya? Mana mauku katakan padanya? Bahkan Hongya juga tidak tahu kau adalah orang Hong. Tapi semuanya ini aku harus berterima kasih padamu. Tanpa bantuanmu tidak mungkin Hongya mau percaya dan memberi tugas penting padaku selama ini. Sungguh aku merasa menyesal telah mengusulkan kau diterima sebagai petugas di dalam istana. Semula, ku kira kita dapat menunggu kesempatan baik untuk mohon Hongya mengizinkan perjodohan kita. Siapa duga urusan menjadi runyam malah seperti apa yang terjadi sekarang. Kiranya Beng Tiong Hoan itu adalah tokoh Hui Hang yang menariknya ke dalam istana. Ia pura-pura bilang Beng Tiong Hoan adalah temannya sejak kecil dan atas pesan mendiang ayahnya agar Tiong Hoan dapat mengabdikan diri kepada negara. Tapi Hui Hang juga cuma tahu Beng Tiong Hoan adalah orang Hong. Sesungguhnya ia tidak tahu Tiong Hoan masih mempunyai tugas rahasia lain. Soalnya di dalam istana Kim tidak mungkin menggunakan petugas bangsa Han, maka tokoh Hui Hang memalsukan Beng Tiong Hoan sebagai bangsa Kim. Begitulah maka Tiong Hoan telah menjawab, ya, sekarang aku pun menyesal, sebaiknya aku tidak pulang ke sini. Bagaimana keadaanmu di Mongol selama ini, kabarnya Ong Ya merasa sangat puas atas jasamu di sana, tanya Hui Hang. Baik-baik saja aku di sana. Walaupun sedikit menderita, tapi tidak apa, aku memang suka bekerja bagi Ong Ya, kata Tiong Hoan. Tampaknya ucapannya itu belum habis dan ingin menambahkan sesuatu. Tapi setelah memandang sekejap kepada Hui Hang tiba-tiba ia tidak meneruskan lagi. Angin malah meniup tiba-tiba terdengar suara keresakan. Tanpa berbicara lagi Beng Tiong Hoan melompat ke atas sebatang pohon. Tapi suasana tampak tenang-tenang saja, Seng Dewi malah menghias di tengah cakrawala dikelilingi bintang-bintang yang berkelap-kelip, tapi tiada terdapat bayangan seorang pun. Sesudah Beng Tiong Hoan meloncat turun kembali, dengan tertawa Hui Hang berkata, mungkin kau terlalu bercuriga. Padahal dia sudah tidurnya, nyak, di tempat ini rasanya tiada orang yang berkepandaian tinggi lagi. Apalagi dalam saat demikian masakah ada orang datang kemari? Namun Tiong Hoan masih bersangsi, katanya, malam ini mungkin benar-benar ada kedatangan orang pandai. Kere, hubungan kita ini pada akhirnya tentu akan diketahui olehnya. Aku paham, sahut Hui Hang dengan menghela nafas. Aku pun ingin menyatakan padamu bahwa di dalam hatiku sebenarnya cuma terisi olehmu. Akan tetapi sekarang aku sudah punya putera-puteri. Aku cinta padamu, tapi aku pun cinta mereka. Oh, Tiong Hoan, harap kau memaafkan aku. Jika aku tidak punya anak tentu aku akan lari minggat bersama kau. Sudahlah Hui Hang, boleh kau pulang saja. Untuk selanjutnya aku takkan mencari kau lagi. Kau tidak marah padaku bukan? Aku malah berterima kasih padamu, terima kasih padamu karena tanpa menghiraukan apapun malam ini Kasudi keluar menemui aku. Dengan pertemuan ini sudah cukup menghilangkan segala deritaku. Aku memujikan bahagia rumah tanggamu dan jangan memikirkan diriku lagi. Dengan berlinang-linangkan air matu, Toko Hui Hang melangkah pergi, tapi baru dua-tiga tindak mendadak ia menoleh dan bertanya pula, Apakah kau mempunyai sesuatu keinginan yang memerlukan bantuanku? Aku sudah sangat banyak menerima bantuanmu, sungguh aku sangat berterima kasih, pulangku kali ini hanya karena ingin bertemu satu kali pula dengan kau dan tiada harapan lain, demikian sahut Tiong Hoan. Tapi diam-diam membatin di dalam hati, maafkan Hui Hang bahwa aku tak dapat memberitahukan cita-citaku sesungguhnya. Hal ini pun kau tak bisa membantu. Ada lebih baik kau tidak tahu daripada mengetahui. Kembali Hui Hang menghela nafas pelahan, katanya. Baiklah, aku akan kembali, harap kau menjaga diri baik-baik. Sekali ini dia benar-benar melangkah pergi. Angin meniup dingin dan ranting pohon berderak, rembulan guram tertutup oleh mega seakan-akan sedang menyatakan simpatik mereka kepada sepasang kekasih yang tidak beruntung ini. Dalam keadaan pulas loh si Hiong sendiri tidak tahu sudah lewat berapa lamanya, ketika tiba-tiba terasa sesuatu yang menyejukkan, dengan cepat ia lantas mendusin. Dilihatnya di sebelahnya telah berduduk seorang wanita. Wanita itu sedang menunduk dan memandang padanya. Baru saja si Hiong bermaksud menyapa sebab dikira istrinya, tapi ia menjadi terkejut ketika diketahui bahwa wanita itu bukanlah tokoh Hui Hang. Segera ia berseru, hi, Cima, kau. Gadis Cima ini tak lain tak bukan adalah kekasihnya sejak masa remaja, selama lima tahun ini ia tetap menyembunyikan rahasianya itu walaupun perasaannya sangat merindukan nona itu. Kau tidak mengira aku akan datang mencari kau bukan tanya Cima dengan tertawa. Untuk sejenak si Hiong celingokan Kian kemari, lalu bertanya dengan ragu-ragu, dimanakah Hui Hang? Baru bertemu dengan aku yang kau tanyakan adalah istrimu, apakah kau tidak merasa rikuh kepada ku sahut Cima dengan tertawa. Sifat Cima ternyata lebih periang, sama-sama mengalami kegagalan asmara, kekasih lama telah menikah dengan orang lain, tapi dia ternyata tidak sesedih seperti tokoh Hui Hang. Si Hiong kenal watak Cima, dengan tersenyum pahitia berkata, Cima, kau tentu tahu bahwa perkawinanku ini adalah terpaksa masakah kau masih tega bergurau padaku? Aku tahu, aku tidak menyalahkan kau. Bahkan aku ingin memberi selamat kepadamu. Jika kau tidak menjadi menantu pangeran yang paling berkuasa di sini mana bisa kau masuk ke Gian Teng Ih untuk melakukan tugasmu? Pula istrimu itu pun serba bagus, apalagi yang akan kau cari? Ini bukan kelakar, sesungguhnya Hui Hang berada di mana kata si Hiong. Ia rada khawatir kalau-kalau Cima membunuh tokoh Hui Hang. Sebagai suami istri selama lima tahun, betapapun juga sudah timbul kasih sayangnya. Pula jika dia kehilangan tokoh Hui Hang berarti dia kehilangan sandaran dan usahanya tentu bisa runyam setengah jalan. Kau jangan khawatir, masakah aku sampai hati menciderai istrimu sehingga kau menjadi duda ujar Cima dengan tertawa. Tapi kemanakah dia dan kira bagaimana kau masuk kemari tanya si Hiong? Betapapun ia khawatir juga bila mana kedatangan Cima sampai dipergoki Hui Hang. Diam-diam Cima membatin istrimu sedang menemui kekasihnya yang lama dan sekarang aku pun datang menemui suaminya. Cuma ia tidak ingin si Hiong mengetahui pertemuan Hui Hang dengan Beng Tiong Huan agar tidak menambah kusut pikirannya. Maka dengan mengerut kening ia berkata, Sudahlah, kau tak perlu menguatirkan dia. Dalam waktu singkat rasanya ia pun takkan kembali ke sini. Aku ingin tanya. Padamu bagaimana hasil usahamu selama beberapa tahun ini menyelidiki Hia Tsu Tong Jin serta luekang tinggalan Tan Hou yang telah kau yakinkan itu? Hi, dari mana kau bisa tahu tanya si Hiong heran. Jika luekangmu tidak jauh lebih maju daripada dulu rasanya kau takkan begini cepat siuman kembali biarpun aku memberi obat pemunah padamu. Tapi, Cuma, kau belum memberitahukan padaku apa tujuan kedatanganmu ini. Bagaimana dengan kedua macam benda itu? Sudah kau dapatkan belum? Si Hiong mengheleng, masih jauh. Walaupun ada sedikit hasil penyelidikanku, tapi gambar-gambar patung tembaga yang kulihat baru ada tujuh lembar. Malahan pelajaran luekang itu baru hari ini aku mulai membacanya. Itu tidak boleh jadi. Dalam satu bulan kau harus mendapatkan kedua macam benda itu. Ini adalah perintah. Nol, kiranya kau dikirim kemari sebagai pembantuku? Tidak dapat dikatakan sebagai pembantu. Tapi aku datang untuk menerima barang yang harus kau peroleh itu. Begitulah secara tergesa-gesa Cuma memberitahukan seperlunya care-care berhubungan bila mana mendadak diperlukan, lalu katanya, aku tak bisa, tinggal lama-lama di sini, aku akan segera pergi. Lekas kau berbaring lagi dan jangan sampai dicurigai oleh isterimu. Benar juga, tidak lama Cuma berangkat tokoh Wi Hang sudah kembali ke kamar. Ketika melihat suaminya masih tidur. Nyenyak, tanpa merasa ia menghela nafas, wajahnya yang pucat menampilkan senyuman getir. Tanda lebih besar. Seng tempo berlalu dengan cepat, tanpa merasa kusir baru itu sudah melakukan tugasnya selama 20 hari atau dengan lain perkataan, batas waktu yang diberikan oleh Cuma kepada Loh Sihiong sudah berlalu 2 per 3 bagian. Seng dan malam Loh Sihiong selalu cemas dan gelisah karena belum memperoleh sesuatu jalan untuk memperoleh kedua macam benda pusaka, sebab gambar-gambar lengkap Hiya Tsu Tongjin dan Kitab Lewekang Ciptaan Tanhou itu semuanya tersimpan di dalam kamar rahasianya Wanyan Tiang Chi, bahkan di mana letak kamar rahasianya saja selama ini masih belum diketahui oleh Loh Sihiong, dan betapa kerasnya penjagaan di sana tentulah dapat dibayangkan. Seperti biasa pagi itu Sihiong berangkat ke Gian Keng Ih. Tak terduga, baru saja ia turun kereta dan membuka kerudung kepalanya segera ia dihadapkan kepada suatu kejadian yang menggetarkan perasaan. Kiranya di dinding gedung itu ada lukisan seekor naga, saat itu ada tukang batu sedang sibuk mengapur dan bagian ekor naga itu sudah terkapur lenyap sebagian. Penjaga-penjaga juga telah bertambah dari 4 orang menjadi 8 orang. Dengan kejut-kejut heran segera Sihiong menarik seorang penjaga untuk ditanya, apakah si naga sembunyi itu telah muncul di sini? Ya, hebat benar kejadian semalam di sini, sahup penjaga itu. Cuma waktu kami berdinas kemari keadaan sudah aman. Kembali sehingga seluk-beluk yang jelas hamba tidak mengetahui. Tapi seorang penjaga lain segera menyambung, wah, agaknya loh Chiang Kun belum mengetahui bahwa dua jago tertinggi kita di sini kabarnya telah tewas di tangan agak tak kelihatan itu. Sampai di sini tiba-tiba terdengar suara wanyenti yang Chi sedang marah-marah di ruangan dalam. Segera penjaga tadi berkata pula, Ong Ya sedang gusar. Harap loh Chiang Kun lekas masuk ke dalam dan coba membujuk Ong Ya, kalau tidak mungkin kami kaum hamba ini bisa celaka. Cepat si Hiong mengganti pakaian seperti biasanya, lalu masuk ke ruangan dalam. Dilihatnya wanyenti yang Chi sedang marah dan mendam perat, kalian sebanyak ini apakah cuma tukang gegares saja? Masakah seorang musuh saja tidak mampu menangkapnya? Pan Kian Hao tampak berdiri di samping dengan serba salah, dengan suara lemah ia menjawab, Ya, memang hamba sekalian tak becus semua sehingga membuat Ong Ya marah. Tapi naga sembunyi itu sesungguhnya teramat lihai, sampai-sampai Hang Lotao dan Kilo Ji juga terbunuh olehnya. Hang Lotao atau si kakek Si Hang adalah orang tua yang melempar-lemparkan biji catur pada hari pertama datangnya loh si Hiong Daulu itu. Ada pun Kilo Ji atau si kakek kedua Shiki adalah orang yang menyambitawan dengan jarum halus itu. Saat itu kedua kakek lihai itu sudah mati semua, jenazah mereka telah dimasukkan ke dalam peti dan tunggu perintah di kubur saja. Keruan si Hiong terkejut dan jari pula. Pikirnya, kedua kakek lihai ini sekaligus kena dibunuh oleh naga sembunyi itu, jika aku yang kepergok bukan mustahil jiwaku pun akan melayang. Pan Kian Hao adalah wakil nyawanya Tiang Chi, kedudukannya sangat tinggi, hubungan mereka berdua juga mirip sahabat, maka sesudah marah-marah akhirnya Tiang Chi sendiri merasa tidak enak. Segera ia berkata pula, Kian Hao, aku pun tahu kau telah berusaha dengan sepenuh tenaga. Sesungguhnya aku pun harus bertanggung jawab karena lalai mengadakan penjagaan lebih kuat. Jika semalam aku berada di sini rasanya takkan membiarkan musuh lolos begitu saja. Ya, Ong Ya adalah jago nomor satu dari kerajaan Kim kita, jika Ong Ya berada di sini biarpun musuh punya sayap juga takkan bisa kabur, demikian umpak Pan Kian Hao dengan tersenyum. Cuma setiap hari Ong Ya terlalu sibuk dengan urusan-urusan negara, betapapun pentingnya Gian Keng Ih ini juga tidak dapat meminta pengawasan Ong Ya sendiri. Pan Kian Hao cukup kenal watak wanyan Tiang Chi yang suka unggul, tapi sudah tentu dalam kedudukannya yang maha penting itu tidak mungkin wanyan Tiang Chi dibiarkan turun tangan untuk menghadapi sinaga sembunyi, makanya Kian Hao sengaja mengucapkan kata-kata umpakan tadi. Kata-kata Pan Kian Hao yang lues itu ternyata sangat mencocoki selera wanyan Tiang Chi, ia manggut-manggut dan berkata, benar. Lantaran aku sendiri tak dapat berjaga di sini, tapi khawatir dikacaukan lagi oleh musuh itu, maka aku merasa serba salah. Kian Hao, bagaimana kalau kita mencari beberapa orang kuat dan dapat dipercaya untuk ikut berunding mengenai persoalan ini? Saat itulah si Hiong telah maju memberi hormat kepada wanyan Tiang Chi dan Pan Kian Hao lantas mengusulkan kepada wanyan Tiang Chi agar tenaga si Hiong diikut sertakan. Diam-diam si Hiong sangat girang, tapi lahirnya ia merendah diri dan pura-pura menolak. Namun wanyan Tiang Chi lantas berkata, si Hiong, kita adalah orang sendiri, selama ini aku pun mempercayai kau, maka bolehlah kau terima saran pantai jin. Menyusul Pan Kian Hao mengajukan beberapa orang calon pula, dua orang di antaranya adalah jago yang semalam ikut mempergoki jejak si naga sembunyi itu. Setelah disetujui wanyan Tiang Chi, segera Pan Kian Hao mengumpulkan jago-jago kepercayaan itu untuk ikut berunding ke kamar rahasianya wanyan Tiang Chi. Di kamar rahasia inilah wanyan Tiang Chi menyimpan gambar-gambar ia tutong jin serta kitab lewekang pusaka. Ternyata kamar rahasia itu dibangun di tengah dua buah gunung-gunungan buatan, kedua gunung itu berhadapan sehingga berbentuk suatu selat buatan. Pada bagian jalan masuk selat itu ada tiga susun alat rahasia. Di bagian dalam terpasang pula tiga susun alat rahasia yang lain. Namun tiga susun perkakas rahasia bagian luar serta kedua susun pertama bagian dalam itu ternyata sudah dirusak oleh si naga sembunyi semalam. Dari bekas-bekas pesawat rahasia itu, antara lain ada jaring tembaga yang telah ditabas putus talinya, ada pula bandung raksasa yang terhenti di atas dan belum anjlok ke bawah, semuanya itu masih berada dalam keadaan semula, untuk menunggu pemeriksaan wanyan Tiang Chi sendiri. Diam-diam si Hiong terkesiap menyaksikan pesawat-pesawat rahasia yang lihai itu, pikirnya, jangankan kamar rahasia ini sukar diketemukan, sekalipun dapat diketemukan juga aku merasa tidak mampu memasukinya. Sesudah mengambil tempat duduk masing-masing di dalam kamar rahasia itu, segera wanyan Tiang Chi mulai bicara. Coba silakan Kian Hao menuturkan dulu peristiwa semalam secara jelas. Apakah jejak naga itu telah kalian ketemukan? Sesungguhnya bagaimana orangnya? Salah seorang dari kedua jago pengawal yang menyaksikan semalam itu lantas berkata, Waktu kami memburu tiba, kami mendengar jerit ngeri Hang Lotho dan Ki Lo Ji berdua. Cepat-cepat kami memburu masuk untuk menolong Hang dan Ki berdua yang sudah menggeletak di lantai sehingga kami tidak sempat mengejar musuh. Diam-diam wanyan Tiang Chi dapat menduga kedua orang itu tentu jari kepada naga sembunyi yang lihai itu, Sedangkan Hang dan Ki yang berkepandaian paling tinggi juga terbunuh, maka ketakutan mereka, itu pun tak bisa disalahkan. Namun ia, tidak mau mencela perbuatan kedua jago pengawal itu, segera ia tanya pula, dan sebelum menghembuskan napas penghabisan apakah Hang Lotho dan Ki Lo Ji ada meninggalkan ucapan apa-apa? Ketika kami hendak mengangkat mereka, ternyata napas mereka sudah putus, sahut orang tadi. Larinya musuh sungguh hamat cepat, cuma kami masih sempat melihat dua sosok bayangan yang lenyap dalam kegelapan di balik gunung-gunungan sana, sambung kawannya. Hah, jadi ada dua orang wanyan Tiang Chi menegas. Benar, selain si naga yang jelas adalah seorang laki-laki, seorang lagi adalah wanita, kata Pan Kian Hao. Tadi hamba belum sempat melapor kepada Ong Ja. Hi, jadi kau telah melihat mereka, seruannya Tiang Chi terkejut tercampur girang. Tapi sayang aku hanya dapat memberdakan mereka dari bayangan belakang saja, bahwa satu di antara mereka memang jelas adalah kaum wanita, sahut Kian Hao. Untunglah hamba masih sempat memburu maju dan menyambitkan sebilah pisau dan rasanya satu di antara mereka ada yang terkena seranganku itu. Yang laki-laki atau yang perempuan tanya Tiang Chi. Waktu itu mereka baru hendak menghilang di balik semak-semak sana dan pisau itu keburuku lemparkan. Terdengar suara mengadu seorang, tapi entah yang mana. Cuma dari suaranya boleh jadi adalah yang laki-laki, jadi naga itulah yang terkena pisauku. Kalau tidak kena kepalanya tentulah kena bahunya. Karena mereka masih dapat melarikan diri, tentu yang terluka adalah bahunya, ujar wanyan Tiang Chi. Tapi bagus juga, seranganmu yang mengenai sasarannya itu telah memberi suatu lubang pencarian yang baik. Agaknya naga itu sangat paham dengan jalanan-jalanan Gian Keng Ih, kalau tidak tentu takkan begitu mudah lolos dari sini, kata Pan Kian Hao. Harus diketahui bahwa di dalam Gian Keng Ih itu dibuat sedemikian rupa sehingga di mana-mana dan benda apapun. Seperti pepohonan, gunung-gunungan, semuanya dapat menyesatkan orang. Bahkan penghuni-penghuni Gian Keng Ih sendiri seringkali juga kesasar. Benar, makanya kita harus lebih waspada, kata wanyan Tiang Chi. Apakah antara kalian ada usul yang baik? Tempat tujuan naga itu adalah kamar rahasia ini, maka menurut pendapatku kita pertama-tama harus mengganti alat-alat rahasia di sini dahulu, usul si Hyong. Benar, Toa Suhumu tidak melulu mahir ilmu silat, beliau juga pintar mengatur macam-macam pesawat rahasia. Apakah kau telah menguasai kepandaiannya itu? Tanya wanyan Tiang Chi. 9. Peman tidur sudah mengetahui. Sudah tentu hamba tidak mampu menguasai seluruh kepandaian Toa Suhu, paling-paling hanya tujuh atau delapan bagian saja, sahut si Hyong. Bagus, serupan Kian Hao Girang. Dengan kepandaianmu itu saja sudah cukup untuk mengatur seperlunya pesawat-pesawat rahasia yang kita inginkan. Baiklah, aku setuju merombak semua pesawat-pesawat rahasia di sini, kata Tiang Chi. Si Hyong, aku memberi tempo satu hari padamu untuk menyiapkan rencananya, apakah kau sanggup? Dengan rendah hati si Hyong menerima tugas itu. Segera ia mulai mengadakan pemeriksaan setempat, lalu mengatur enam susun pesawat rahasia, di tengah pekarangan banyak diatur pula tali-tali yang digandengkan pada genta-genta, bila musuh datang dan salah langkah, seketika genta-genta akan berbunyi. Wan Yen Tiang Chi merasa puas akan rencana loh si Hyong itu, segera tukang-tukang dipanggil, malam itu juga pesawat-pesawat rahasia itu lantas dibangun dengan diawasi sendiri oleh Wan Yen Tiang Chi. Diam-diam si Hyong sangat girang, setelah ganti pakaian semula ia lantas mohon diri untuk pulang. Karena kerja keras, pulangnya rada terlambat. Sementara hari sudah remang-remang hampir gelap. Dilihatnya kereta kuda itu sedang menunggu di depan pekarangan, Beng Tiang Hoan tampak sedang mengantuk. Tiba-tiba pikiran si Hyong tergerak, pelahan-lahannya mendekati Tiang Hoan, baru saja kusir itu membuka mati segera si Hyong menepuk pundaknya dan menegur, maaf, kau menunggu terlalu lama. Dengan menepuk pundak Beng Tiang Hoan gambiam si Hyong yakin bila mana pundak Tiang Hoan pernah terluka, maka dia pasti akan menjerit kesakitan. Sebaliknya kalau dugaannya keliru, paling-paling tepukannya itu akan dianggap sebagai tanda keakraban saja dan kusir muda itu pun rasanya takkan marah. Ternyata Beng Tiang Hoan tidak memberikan reaksi apa-apa, sikapnya tetap dingin saja, sahutnya acuh tak acuh, ah, tidak menjadi soal. Silakan naik. Hawa hari ini sangat gerah, maafkan hamba berlaku kasar. Belum lagi si Hyong paham apa maksud ucapan Beng Tiang Hoan itu, tiba-tiba Tiang Hoan sudah menanggalkan. Bajunya, pundaknya kelihatan dengan jelas, bekas luka sedikit pun tidak nampak. Setelah melempik bajunya dan ditaruh di bawah tempat duduknya, kemudian Beng Tiang Hoan baru mengerudungi kepala loh si Hyong. Agaknya Beng Tiang Hoan sengaja memperlihatkan pundaknya kepada loh si Hyong. Keruan si Hyong merasa kikuk, sambil duduk di dalam kereta ia berpikir, Rupanya aku sendiri yang terlampau curiga, mana bisa dia adalah si naga sembunyi yang mengegerkan itu. Tentu ia pun tahu aku sengaja menjajal dia, kini dia bertambah sirik lagi kepadaku. Di tengah menggelindingnya roda kereta pikiran loh si Hyong juga sedang berputar. Pikirnya, bisa jadi orang yang terkena pisau pan Kian Hao itu adalah yang wanita. Tapi siapakah yang wanita itu? Ai, apakah mungkin Chima, tapi rasanya tidak bisa jadi. Jika Chima, mengapa dia berada bersama dengan si naga itu? Belum sempat si Hyong menarik sesuatu kesimpulan. Sementara itu kereta sudah sampai di depan rumahnya. Si Hyong tidak tahu apakah Hoi Hang sudah mengetahui atau belum tentang munculnya, naga sembunyi itu, bila tahu mungkin istrinya juga akan cemas. Dengan pelahan-lahan si Hyong masuk ke kamarnya, waktu pintu dibuka pelahan, dilihatnya Hoi Hang berduduk di depan meja rias seperti sedang termangu-mangu, tangannya memegang sebuah botol porselen kecil. Ketika mendengar suara buru-buru botol itu lantas disimpan seperti orang yang terkejut. Lalu ia berbangkit dan menyapa pulangnya si Hyong. Aku pulang agak terlambat karena di sana telah terjadi keonaran, tutur si Hyong. Dengan sedikit pembukaannya itu si Hyong menyangka istrinya pasti akan ketarik dan akan menanyakan lebih lanjut apa yang terjadi. Di luar dugaan Hoi Hang ternyata acuh-ta'acuh, katanya, ada terjadi apa-apa bolahlah kau ceritakan besok saja. Si Hyong keluar cacar air, aku rada khawatir, maka aku ingin mendampingi dia buat beberapa malam ini. Si Hyong adalah putri mereka yang baru umur setahun itu. Biasanya putra-putri mereka itu ada makinang yang menjaganya. Si Hyong terkejut juga mendengar anaknya sakit, katanya, Hah, si Hyong sakit cacar air? Marilah kita pergi melihatnya. Kau tentu sudah lelah, biarlah kau mengasuh siangan saja, ujar Hoi Hang. Aku sudah mengambilkan obat menurut resep tabib keraton, tentu si Hyong akan lekas miuh, maka kau jangan khawatir. Habis berkata ia terus mengunci sebuah laci yang baru saja dibuka, lalu keluarlah ke kamarnya si Hyong. Hoi Hang, mendengar sakit puterinya si Hyong menjadi tambah cemas, pikirnya, batas waktu sebulan hanya tinggal 10 hari saja. Jika usahaku berhasil segera aku akan pulang bersama Cima dan untuk selanjutnya takkan dapat bertemu dengan putra-putriku lagi. Si Hyong bukan seorang yang lebih mementingkan rumah tangga daripada tugas, tapi cinta orang tua kepada anak adalah pembawaan manusia. Bila teringat dalam waktu singkat sudah akan berpisah dengan putra-puterinya yang disayang itu, mau tak mau timbul juga rasa beratnya. Namun ada hal lain yang membuat senang si Hyong. Dia telah bekerja satu hari bagi Ong Ya untuk mengatur pesawat-pesawat rahasia di dalam Gian Keng Ih. Pikirnya, tadinya aku sedang sedih karena tak berdaya mencuri benda pusaka yang ditentukan itu, sekarang aku sendiri yang mengatur pesawat-pesawat itu, untuk memasuki kamar rahasia itu bagiku menjadi terlalu gampang seperti merogoh sakunya sendiri. Akan tetapi lantas terpikir pula, di luar dalam kamar rahasia itu walaupun terpasang pesawat-pesawat rahasia yang sudah ku ketahui, tapi di samping itu pasti ada penjaga-penjaga, apalagi peraturan-peraturan di situ sangat keras, secari kertas saja tak bisa dibawa keluar. Lalu kira bagaimana aku dapat mengelabdobi metu, telinga orang-orang yang berada di sana? Jika menerobos dengan kekerasan rasanya juga melawan jago-jago yang begitu banyak, sedangkan naga itu saja terluka, apalagi diriku? Selagi memeras otak dan tak berdaya, tiba-tiba pikiran si Hyong tergerak, pandangannya jatuh ke arah laci yang tadi baru saja dikunci oleh tokoh Wi Hang itu. Biasanya laci itu selalu terkunci, anak kunci disimpan sendiri oleh Wi Hang, belum pernah si Hyong membuka laci istrinya itu. Untuk membuka laci yang terkunci itu adalah tidak sukar bagi si Hyong. Dia mahir mengatur macam-macam pesawat rahasia, untuk membuka sebuah gembok atau kunci saja lebih pintar diadari pada tukang kunci biasa. Seadanya ia mengambil sepotong kawat dan dimasukkannya ke dalam lubang kunci, hanya sebentar saja ia berkutak-kutik laci itu lantas terbuka. Waktu ia periksa isi laci itu, kiranya adalah macam-macam botol dan kotak, dos. Pikirnya, oh, kiranya ini adalah laci obatnya yang dirahasiakan padaku. Ia coba periksa botol-botol obat itu satu per satu. Berdasarkan pengetahuannya terhadap ilmu pengobatan dengan mudah saja ia sudah dapat menemukan obat tidur yang digunakan istrinya untuk memilius dirinya pada malam itu. Ia coba mencari obat pemunahnya dengan cara membawai sedikit obat tidur itu, lalu mengendus pula obat yang dia yakin pasti obat pemunahnya, dan betul juga, percobaannya itu telah berhasil dengan baik. Si Hiong sangat girang, ia pikir obat tidur itu kebetulan akan dapat digunakan olehnya. Segera ia menuang sebagian obat tidur itu dan diisi ke dalam sebuah botol kosong, lalu dari beberapa botol obat lain yang warnanya sama dituhangnya sedikit-sedikit dan dimasukkan ke dalam obat tidur itu sehingga tidak tampak banyak berkurang isinya, habis itu ia menaruh kembali botol-botol itu ke tempat semula dan laci itu dikunci kembali. Alangkah senangnya si Hiong sesudah berbuat demikian, ia berbaring di tempat tidurnya untuk merenungkan tipu daya yang baik guna mencuri pusaka. Tanda lebih besar. Saat itu toko Hoi Hong sedang berada di kamar puterinya yang kecil itu dan secara rahasia tengah mengobati lukanya sendiri. Dengan menghadapi sebuah cermin Hoi Hong telah membuka baju sehingga kelihatan suatu jalur luka di atas undaknya, darah sudah membeku. Setelah membersihkan noda darah Hoi Hong telah membubui obat luka yang berasal dari keraton, obat luka mujarab pemberian Raja Kim kepada Wan Yen Tiang Chi, dan Hoi Hong mendapat satu botol dari Seng Ayah. Saat itu Hoi Hong sedang berpikir asalkan luka itu dibubui obat selama tiga hari tentu lukanya sudah sembuh, dengan demikian takkan khawatir diketahui oleh Loh Si Hiong. Di tengah cermin seakan-akan terbayang wajahnya Beng Tiong Hoan. Hoi Hong menjadi teringat kepada kejadian semalam yang sangat berbahaya, bila dibayangkan sungguh ia masih merasa ngeri. Kiranya orang yang terkena sambitan pisaunya Pan Kian Hao bukan lain daripada tokoh Hoi Hong. Semalam Beng Tiong Hoan telah masuk ke Gian Keng Ih untuk mencuri pusaka, tapi diketahui oleh Hoi Hong dan diam-diam menyusulnya, dengan demikian barulah Beng Tiong Hoan dapat melarikan diri dengan selamat. Diam-diam Hoi Hong merasa bersyukur pernah melihat petanya pada waktu Wan Yen Tiang Chi membangun Gian Keng Ih. Kalau tidak biarpun kepandaian Beng Tiong Hoan setinggi langit juga sukar lolos dari tempat yang menyesatkan itu. Tapi untuk apakah Tiong Hoan masuk ke sana dengan menghadapi risiko sedemikian besarnya demikian Hoi Hong tidak habis mengerti. Jika karena ingin menjadi jago nomor satu di dunia ini rasanya bukanlah alasan yang mutlak. Tiba-tiba terkilas suatu pikirannya, jangan-jangan dia adalah si naga sembunyi itu? Wah, jika benar, lantas apa yang akan kulakukan? Sudah tentu Toko Hoi Hong berharap Beng Tiong Hoan bukanlah si naga sembunyi itu, tapi makin dipikir tanda-tanda mengenai hal itu makin mencurigakan. Begitulah di antara suami istri dan kekasih lama itu masing-masing mempunyai rahasia sendiri-sendiri. Sementara itu batas waktu pencurian pusaka sudah makin mendekat. Pada malam hari terakhir, baru saja lewat tengah malam, kentongan berbunyi tiga kali, sesosok bayangan secepat terbang telah melintas keluar pagar tembok Gian Keng Ih yang tinggi. Orang ini bukan lain adalah loh si Hyong. Malam ini tiada bulan dan bintang, keadaan gelap gulita. Keluar dari Gian Keng Ih dalam sekejap saja si Hyong sudah menghilang di tengah rimba yang gelap. Saat itu jago-jago Gian Keng Ih sudah tidur semua, mimpi pun mereka tidak nyana bahwa menantu kesayangan pangeran yang paling berkuasa itu kini sudah melarikan diri dari Gian Keng Ih. Ya, bahkan loh si Hyong sendiri pun tidak percaya bahwa dirinya akan dapat meloloskan diri dengan begitu gampang. Setiba di dalam hutan yang lebat dan gelap itu, keadaan sunyi senyap tiada seorang pun. Ia menghela nafas lega. Saking gembiranya hampir-hampir si Hyong bergelap tertawa puas. Ia merasa bersyukur karena usahanya telah berhasil dengan baik dan segera dia dapat pulang ke negeri asalnya. Tanpa merasa tangannya meraba ke bagian dadanya sendiri, terasa jantung masih berdebar-debar, di mana tangannya menyentuh ada sesuatu yang menonyol. Kiranya di dalam bajunya itu terdapat 27 helai gambar ia tutong jin serta sejilid kitab lewekang tinggalan Tan Hau, kedua benda pusaka itu telah berhasil dicurinya semua. Semalam ia pura-pura asik mempelajari soal sulit yang dihadapkan padanya dari kitab lewekang itu sehingga terpaksa mesti bermalam di Gian Keng Ih. Kejadian begini sebelumnya sudah pernah dilakukannya beberapa kali sehingga tiada seorang pun yang menduga bahwa pada malam inilah ia akan mencuri pusaka. Keru si Hyong mengatur tipu muslihatnya cukup rapi, siangnya ia sudah suruh orang memberitahukan rumahnya bahwa malamnya terpaksa menginap di Gian Keng Ih, kusir kereta itu pun disuruh jangan memapak. Walaupun Keru mengatur rencananya itu sangat rapi, tapi secara begitu gampang dia berhasil melaksanakan rencananya sesungguhnya juga sangat diluar dugaan. Terbayang olehnya adegan kejadian tadi. Dengan dupa wangi ia telah membius para penjaga sehingga tertidur semua sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Pesawat-pesawat rahasia di kamar penyimpan pusaka itu adalah si Hyong sendiri yang pasang, di mana digandeng dengan genta-genta tanda bahaya juga diketahui semua, maka dengan gampang saja ia dapat turun tangan, boleh dikata setampun tidak tahu, maka dengan bebas ia dapat meloloskan diri keluar. Pikir si Hyong, sesudah mengisap asap dupa itu, para penjaga itu paling cepat baru akan sadar kembali besok pagi setelah matahari terbit. Hui Hang telah diberitahu bahwa aku bermalam di Gian Keng Ih, mungkin dia baru akan mencari diriku bila mana sampai lewat lohor masih belum nampak aku pulang. Tatkala mana, hi, hi, tentu aku sudah kabur jauh-jauh meninggalkan kota Raja Kim ini. Gian Keng Ih itu dibangun di bukit BWSan di belakang keraton, sebelumnya si Hyong sudah mengapalkan jalannya, biarpun matah, tertutup juga dia dapat pulang pergi tanpa kesasar. Setelah keluar hutan, pada suatu kaki bukit pertama ia menemukan sebatang pohon cemara tua, di atas batang pohon itu ada sebuah gerowokan, segera si Hyong menyembunyikan barang-barang curiannya itu di dalam lubang pohon. Apalah yang dilakukannya ini sesuai perjanjiannya dengan Cima pada kentongan keempat tepat Cima akan datang ke tempat ini untuk menerima pusaka curian itu. Dia berjanji pada kentongan keempat dengan Cima sebab ia tidak menduga bahwa usahanya takkan berhasil dengan begitu gampang. Menurut perhitungan mereka, dia tentu tak bisa kabur bersama-sama dengan Cima, maka kedua macam pusaka itu harus dibawa lari lebih dulu oleh Cima. Hal ini bukannya Cima tidak percaya padanya, tapi adalah untuk menjaga kemungkinan kalau dikejar musuh. Menurut jalan pikiran mereka, Cima yang belum dikenal musuh tentu akan lebih gampang bergerak. Sesudah pencurian pusaka itu ketahuan, tentuannya Tiang Chi akan mengerahkan segenap jago-jagonya untuk mengejar dan membekuk kloh si Hyong sehingga risiko akan tertangkapnya si Hyong sangat besar sebelum dia melarikan diri keluar wilayah kerajaan Kim. Sebab itulah mereka berdua harus memisahkan diri dan pusaka yang telah berhasil dicurinya itu harus dibawa oleh Cima. Akan tetapi lantaran usahanya terlalu lancar melampaui perhitungan mereka sehingga si Hyong lebih siangan sampai di tempat pertemuan yang telah dijanjikan dan Cima masih belum muncul. Si Hyong pikir daripada menunggu lagi satu jam sampai datangnya Cima ada lebih baik dirinya menggunakan waktu yang lowong ini untuk berbuat sesuatu. Ia yakin gerowokan pohon tempat penyimpanan benda pusaka hasil curiannya itu tiada lain orang yang tahu kecuali dirinya dan Cima. Setelah Cima menerima benda-benda pusaka itu dirinya juga akan memisahkan diri untuk membelokan perhatian musuh. Tapi kini hari belum terang, pintu gerbang kota belum dibuka. Terang dirinya belum dapat lari keluar kota. Lalu kemanakah dirinya harus sembunyi malam ini? Mestinya tempat yang paling baik untuk sembunyi adalah di sekitar pintu gerbang benteng kota. Begitu terang tanah dan pintu gerbang dibuka segera dirinya dapat kabur dengan leluasa. Namun sekarang timbul suatu pikiran lain dalam menakloh si Hyong. Sekali aku sudah meninggalkan kota raja ini, seterusnya aku takkan kembali lagi ke sini. Sekali-kali loh si Hyong tidak merasa berat meninggalkan kota raja Kim yang memberikan kedudukan tinggi dan kehidupan mewah itu, tapi di sini terdapat rumah tangganya, ada istrinya, ada putra-puterinya yang tercinta. Walaupun rumah tangga ini dibangun di luar rencananya pada waktu ia ditugaskan mencuri pusaka ke kota raja Kim ini, namun sudah selama lima tahun ia memupuk mahlige rumah tangga itu, betapapun sudah mempunyai perasaan erat. Sekalipun suami istri mereka hidupnya cuma rukun dilahir dan berpisah dalam batin, tapi terasa rada berat juga terhadap tokoh Hyong yang hidup berdampingan selama lima tahun, pada saat harus berpisah untuk selamanya betapapun dirasakan agak sedih. Lebih-lebih kedua putra-puterinya yang kecil mungil itu benar-benar sukar untuk dilupakan. Selama beberapa tahun ini seluruh perhatianku terpusat pada rencana pencurian pusaka, pagi-pagi aku sudah berangkat ke Gian Keng Ih dan sampai malam baru pulang sehingga pada hakikatnya jarang sekali aku merasakan bahagianya orang berumah tangga terhadap putra-puteriku itu pun aku tidak memberikan perhatian selayaknya. Sekarang Xiao Hang sakit cacar air dan aku pun belum sempat menjenguknya. Apakah aku mesti tinggal pergi dengan begini saja? Tidak. Sebelum berangkat betapapun aku harus melihat mereka dulu. Mungkin aku tidak sempat berbicara dengan mereka, tapi sekalipun mereka sudah tidur, asalkan aku dapat memandang muka mereka, maka perasaanku tentu tidak terlalu berat lagi meninggalkan mereka. Begitulah setelah dipikir berulang kali, akhirnya si Hong mengambil keputusan akan pulang ke rumah dulu. Mumpung hari belum terang, waktu untuk kabur masih cukup luang. Andaikan nanti dirinya di Pergoki Hui Hang juga dia sudah merencanakan kata-kata yang akan diucapkan kepada istrinya itu. Sambil pikir tanpa terasa dia telah sampai di depan rumahnya. Ia tidak mengetuk pintu, tapi melompat lewat pagar tembok dan diam-diam menuju ke kamar tidur putrinya. Dilihatnya si Hong sedang tidur dengan nyenyak, Mak Inang tidak kelihatan, juga Hui Hang tidak nampak. Diam-diam si Hong merasa heran mengapa istrinya tidak menjaga di samping putrinya yang sakit itu. Tapi karena waktunya mendesak sehingga dia tidak sempat banyak berpikir. Pelahan-lahannya mencium pipi putri kecil itu. Pada saat itulah sekonyong-konyong telinganya mendengar suara bisikan orang, kalun kerku hinhab. Si Hong terkejut dan cepat berpaling. Ternyata tokoh Hui Hang sudah berdiri di belakangnya dengan air muka tersenyum-senyum dan menatapnya dengan tajam. Terpaksa si Hong menyapa dengan tersenyum mewah. Kiranya kau, Hui Hang, nyata, betapapun aku tak bisa membohongi kau. Kalimat kalun kerku hinhab itu adalah bahasa Mongol yang berarti kau metu-metu musuh. Kalimat ini pernah diucapkan tokoh Hui Hang ketika untuk pertama kalinya Hui Hang menyamar sebagai jago pengawal dan ditugaskan oleh Wan Yen Tiang Chi untuk mengujilah si Hong di kamar batu itu. Tak kalah mana si Hong pura-pura tidak paham kata-kata Mongol itu sehingga dapat mengelabui Hui Hang dan Wan Yen Tiang Chi. Sekarang sesudah mereka menikah selama lima tahun dan mendadak tokoh Hui Hang membisiki kata-kata itu pula, dengan sendirinya si Hong lantas tahu bahwa rahasianya sendiri terang sudah diketahui oleh istrinya itu. Mestinya si Hong sudah menyiapkan serentetan kata-kata bohong yang akan diucapkan bila mana kepergok oleh seng istri. Tapi kini ia sadar tiada dapat mengelabui Hui Hang lagi, terpaksa ia berkata pula dengan tersenyum kikuk, Hui Hang, pulangku malam ini memangnya aku bermaksud memberitahukan semua duduknya perkara padamu. Tiba-tiba Hui Hang menggoyang tangan dan mendesis. SSST, jangan keras-keras dan mengejutkan si Hong. Hong, marilah ikut padaku, jangan takut. Asal kau bicara terus terang aku pasti takkan membuat susah padamu. Si Hong merasa lega. Ia ikut istrinya ke suatu kamar yang tersembunyi di balik gunung-gunungan dan pepohonan yang lebat, kamar ini selamanya belum pernah didatangi oleh si Hong. Pikirnya, jika aku tidak dibawa ke sini aku benar-benar tidak tahu bahwa di rumahnya sendiri masih terdapat sebuah kamar yang dirahasiakan seperti ini. Setelah menutup pintu kamar dari dalam, Hui Hang lantas berkata, kau tidak perlu menceritakan apa yang terjadi malam ini, semuanya aku sudah tahu. Apakah kau pulang untuk mengambil perpisahan untuk selamanya padaku? Dari mana kau tahu? Aku tanya si Hong. Sudah lama aku mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, sahut Hui Hang. Di waktu siang hari kau dapat menutupi dirimu dengan rapi. Cuma sayang, di waktu malam kau tak dapat mengelabdobi aku lagi. Bukankah kau pernah mengatakan belum pernah pergi ke Mongol? Tapi bila kau mengingau, yang kau ucapkan adalah bahasa Mongol yang tulen. Diam-diam si Hong menyesalkan dirinya sendiri. Sebagai seorang agen rahasia yang telah digembleng, sungguh tidak nyana akhirnya toh bocor juga rahasianya melalui igawannya di waktu tidur. Hui Hang lantas berkata pula, Semula kami mencurigai kau adalah metu-metu musuh dari kerajaan Song Selatan. Setahun kemudian aku baru mengetahui dirimu yang sebenarnya, kiranya kau adalah metu-metu dari Mongol. Mengapa setahun kemudian baru diketahui olahmu tanya si Hiong? Setahun sesudah kita menikah terlahirlah si Hiong, pada malam pertama kau menjadi ayah itulah, rupanya kau terlampau senang sehingga tanpa sadar kau telah mengingau. Cuma kau pun tidak sering-sering mengingau, selama beberapa tahun ini aku sudah kenal kebiasaanmu. Hanya di waktu pikiranmu terlalu tegang atau perasaanmu terlampau girang barulah kau mengingau. Beberapa hari terakhir ini hampir-hampir setiap malam kau selalu mengingau. Keruan si Hiong terkejut. Apa yang ku ucapkan tanyanya? Hui Hang tersenyum dan tidak lantas menjawab. Sejenak kemudian baru dia tanya, siapakah Cima? Wajah si Hiong menjadi merah, ia tahu tak bisa membohongi seng istri lagi, terpaksa menjawab, dia adalah sobatku di waktu masih kanak-anak, paling akhir dia. Ditugaskan ke sini untuk membantu aku. Cuma, Hui Hang, harap kau percaya padaku, aku tidak pernah berbuat sesuatu yang kurang pantas terhadapmu. Hui Hang menghela nafas, katanya, perkawinan kita memangnya bukan keinginan kita sendiri, kita hanya seperti boneka yang didalangi. Seumpama dia adalah kekasihmu juga aku tidak menyalahkan kau, selang sejenak ia menyambung pula, cuma dari ingawanmu yang bertambah sering itu aku sudah menduga dalam waktu singkat kau tentu akan melakukan sesuatu. Malam ini kau tidak pulang, apa yang hendak kau lakukan juga sudah dalam perhitunganku. Sebab itulah tidak usah kau ceritakan padaku. Apakah telah kau laporkan kepada Ong Ya bahwa kau telah mengetahui rahasiaku? Tanya si Hiong ragu-ragu. Jika ku laporkan, apakah malam ini kau dapat datang ke sini dengan selamat sahut Hui Hang? Ai, aku telah mengingkari budi kebaikan Ong Ya yang telah membesarkan diriku. Aku telah mengalami pertentangan batin yang hebat. Dengan sejujurnya biarku katakan padamu bahwa sebabnya aku tidak berbuat sesuatu sekali-kali bukan demi kau, tapi adalah demi anak-anak kita ini. Baru sekarang perasaan si Hiong benar-benar merasa lapang katanya dengan terharu, Hui Hang, kau telah merahasiakan diriku, betapapun juga selama hidupku ini aku akan senantiasa berterima kasih padamu. Mendengar ucapan ini, hati Hui Hang rada-rada pedih juga pikirnya, Tapi, tapi aku toh sudah memberitahukan tentang dirimu kepada seseorang, cuma ia tidak sampai menceritakan hal itu kepada si Hiong. Katanya kemudian, si Hiong, ada suatu hal aku masih tidak paham. Kera bagaimanakah kau berhasil mengelap Dobi Ong Ya sehingga dia mau percaya padamu? Padahal kau kan bukan putra pengawal pribadinya yang sudah gugur itu? Ya, bukan, aku adalah palsu, sahut si Hiong. Aku tahu kau adalah palsu, tapi justru inilah yang membuat aku tidak paham. Dulu waktu Ong Ya mengutus orang mencari kalian ibu dan anak, utusan itu jelas adalah kenalan baik loh Tai Siok, paman loh, maksudnya ayahnya loh si Hiong yang dipalsukan itu, mengapa dia tidak mengetahui rahasia pemalsuanmu? Meski utusan itu pernah melihat putra keluarga loh, tapi tatkala mana anak itu baru berumur 3 tahun, dan waktu dia diutus mencarinya anak itu sudah berusia 10 tahun, dengan sendirinya anak yang berumur 10 itu adalah diriku. Asalkan loh Tai Nio, nyonya loh, mengaku diriku sebagai puranya masakah utusan itu berani menaruh sesuatu curiga? 10. Siapakah si naga sembunyi? Dan mengapa loh Tai Nio mau bersekongkol dengan kalian dan mau membiarkan kau memalsukan anaknya? Tanya Hui Hang pula. Teka teki ini sudah terpikir beberapa tahun olehnya dan belum terpecahkan selama ini, sebab itulah pada saat sebelum suaminya pergi untuk selama-lamanya masih tidak lupa diajukan pertanyaannya ini untuk memecahkan teka teki yang belum terjawab. Ini kan sangat sederhana, sahut si Hiong tertawa. Orang kami telah menangkap anaknya dan berjanji padanya asalkan. Dia suka bekerja sama dengan kami, kelakda akan dipertemukan kembali dengan putranya di Mongol, jika tidak, maka anaknya akan dibunuh. 10. Dengan ancaman ini masakah dia berani membangkang kepada keinginan kami? 11. Keji amat ker ini, ujar Hui Hang. Lalu, dimanakah loh si Hiong yang tulung itu? Aku tidak tahu, sahut si Hiong dengan menunduk. Aku. Aku pun tidak diberitahu lagi tentang dia. 12. Kiranya ibu dan anak itu setibanya di Mongol sudah lantas dibunuh oleh orang-orangnya, lantaran malu terhadap perbuatan itu, maka si Hiong tidak berani bicara terus terang. 13. Ya, pertanyaanku yang terlalu bodoh. Sudah tentu mereka takkan hidup lagi, kata Hui Hang sambil menghela nafas. Si Hiong sungguh aku tidak nyana kau. Tidak nyana, aku sedemikian kejam bukan sambung si Hiong. Tapi aku juga terpaksa. 14. Habis siapa yang suruh kedua negeri kita sama-sama hendak merajai dunia? Dalam peperangan, jangankan cuma sepasang suami istri atau dua orang ibu dan anak, bahkan beribu-ribu rumah tangga juga bisa wancur. 15. Seumpama kau, bukankah kau pun pernah minta aku pergi membunuh juragan si NIO itu? Ucapanmu memang tepat, kata Hui Hang. Kita hanya boneka yang didalangi orang. 15. Tapi kalian telah berbuat curang terhadap seorang anak yang sudah kehilangan ayah, hal ini betapapun aku tak dapat memaafkan kau. 16. Baiklah, sahut si Hiong dengan lesu. Pulangku ini hanya untuk sekali lagi melihat kau dan anak-anak, sekarang cita-citaku sudah terkabul, terserah apa yang hendak kau perbuat atas diriku. 16. Kembali Hui Hang menghela nafas, katanya kemudian. Boleh kau pergi saja. Meski aku tak dapat memaafkan kau, tapi aku pun tidak ingin membunuh kau. 17. Setelah mempengaruhi perasaan Hui Hang, kini si Hiong sudah ada harapan untuk menyelamatkan diri, diam-diam ia merasa girang. 17. Tapi pada saat akan berpisah untuk selamanya ini mau tak mau timbul juga perasaan murninya terhadap seng istri. 18. Tanpa merasa ia genggam tangan Hui Hang dan berkata, kau tak dapat memaafkan aku, tapi aku akan berterima kasih kepadamu untuk selamanya. 19. Baiklah, aku akan pergi, harap kau menjaga dirimu baik-baik. 19. Hui Hang mengebaskan tangannya yang dipegang itu, tapi mendadak ia menarik kembali tangan si Hiong dan berkata, jangan keluar melalui pintu depan. 19. Ong Ya adalah seorang yang amat cermat, aku sudah tahu malam ini dia tidak berdiam di rumah, kau pun tidak melihat dia di gian keng ih, hal-hal ini sangat meragukan. 20. Jika perbuatanmu telah diketahui, tentu dah akan menduga kau akan pulang lagi ke sini. 20. Si Hiong terkesiap, katanya, benar, jika begitu biar aku berangkat melalui pintu belakang. 21. Sudah tentu ia pun dapat menduga bila mana Ong Ya benar-benar mau menangkapnya, tentu pintu muka dan belakang sudah diawasi dengan ketat. 22. Cuma dia berharap dengan pintu belakang akan mengurangi sedikit risikonya. 23. Namun Hui Hang telah tersenyum, katanya, aku mempunyai jalan lain yang dapat kau gunakan. 23. Di dalam kamar ini ada pintu rahasia yang menembus ke tengah gunung-gunungan buatan dan dari sana ada sebuah jalan di bawah tanah yang menembus keluar. 24. Apa yang dikatakan Hui Hang ini adalah jalan rahasia yang pernah digunakannya untuk pergi menemui Beng Tiong Hoan tempoh hari. 25. Keruan Si Hiong sangat girang, katanya, Hui Hang, kau benar-benar tuan penolongku yang berbudi. 25. Belum habis ucapannya mendadak tokoh Hui Hang bersuara kaget. 26. Ada apa tanya Si Hiong bingung? 27. Hui Hang, tampak sangat terperanjat dan gugup, katanya. 27. Sungguh aneh pesawat pintu rahasia ini agaknya telah rusak, aku-aku tak dapat membukanya. 28. Biar aku mencobanya lagi, kata Si Hiong. 29. Sebagai orang ahli sekali coba saja segera ia mengetahui bahwa pintu rahasia itu telah dikunci oleh orang dari sebelah sana. 29. Pada saat itulah, selagi Si Hiong mengeluh, terdengarlah suara orang bergelak tertawa di luar. 30. Loh Si Hiong, apakah kau masih mau coba melarikan diri? 31. Cepat Si Hiong menerjang keluar kamar, terlihatlah di depan gunung-gunungan sana telah berdiri seorang dengan membawa sebatang tongkat bambu. 31. Kiranya adayah pangeran muda wanyenting kok. 32. Hi, 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 kau tidak sangka akan keperguk olahku bukan seru wanyenting kok sambil menyeringai dan menuding Si Hiong dengan tongkat bambu yang hijau itu. 33. Hektometer, jangan kau kira aku bukan tandinganmu, jika kau berani bergerak sedikit saja sebentar lagi tanggung kau akan dihujani anak panah hingga badanmu mirip landak. 33. Waktu Si Hiong melirik sekitarnya, dibalik semak-semak telah penuh dengan bayangan orang, banyak ujung anak panah yang menonjol keluar dan tampak gemilapan dalam kegelapan. 34. Nyata pangeran muda itu telah menyembunyikan pasukannya di sekeliling taman. 35. Hui Hang juga telah ikut keluar. Melihat keadaan demikian seketika wajahnya pucat pasi. 36. Pikirnya, kira bagaimana mereka mengetahui? Padahal Longya biasanya tidak mencurigai Si Hiong, jangan-jangan Tiong Hoan yang telah melaporkannya? 36. Ah, tapi tidak mungkin. Tiong Hoan sudah berjanji padaku, tidak nanti dia ingkar janji. 37. Dalam pada itu wanyenting kok tengah tertawa pula, katanya, adik yang baik, kau telah lupa bahwa gedungmu yang megah ini adalah ayah yang membangun bagi kalian. 37. Segala pesawat rahasia yang diatur di dalam rumahmu ini masakah dapat mengelawari aku? 38. Cuma aku pun tidak menyangka bahwa ternyata sedemikian setiamu kepada seng suami sehingga melupakan budi kebaikan ayah yang telah membesarkan kau. 39. Karena merasa suka runtut melarikan diri lagi, Hui Hang menjadi tenang malah, sahutnya, urusan sudah ketelanjur begini, aku tidak ingin bicara apa-apa. 39. Boleh terserah kepadamu apa yang hendak kau lakukan. Tapi kedua anakku itu tidak berdosa, hendaklah kau jangan membuat susah mereka. 40. Ya, aku memang sudah menerima budi kebaikan keluargamu tapi selama ini aku pun sudah banyak berjasa bagi kalian, betapapun kalian tidak boleh melupakan hal ini. 41. Eh, adikku yang manis, kenapa kau berkata, demikian, kata Tingkok dengan cengar-cengir. 42. Kepadamu aku hanya ada cinta, masakah aku tega membunuh kalian ibu dan anak? Bahkan untuk mengampuni jiwa si Hung juga masih dapat. 43. Kupertimbangkan bila kau memintanya. Sudah tentu, semuanya ini tergantung kepada dirimu pula. 44. Saking gusarnya alis Hui Hong sampai menegak. Dam peratnya, Tingkok, kau kau tidak tahu malu. 45. Melihat seng istri toh tidak mau mengkhianatinya pada saat berbahaya itu, sungguh hati si Hung sangat terhibur. 46. Serunya segera, Hui Hong, tak perlu guberis padanya. Paling-paling hanya mati saja bagiku, habis itu ia berbalik ketawa terbahak-bahak terhadap Wan Yen Tingkok. 46. Gila, kematianmu sudah di depan mata, apa yang kau tertawakan bentak Wan Yen Tingkok? 47. Aku mencertawai kalian ayah dan anak, kalian telah tertipu olahku, tapi masih berlagak menang dan merasa senang, seru si Hung dengan tertawa. 48. Apakah kau sudah mengetahui bahwa kedua macam pusaka di Gian Keng Ih itu sekarang, sudah jatuh di tangan kami? 49. Biarpun kau membunuh aku juga, tiada gunanya, toh kalian tetap sudah kalah. 49. Tiba-tiba Wan Yen Tingkok juga bergelak tertawa, bahkan tertawanya lebih lantang daripada si Hung. 49. Keruan si Hung melengak malah, dan peratnya, hektometer, apa yang kau tertawakan? 49. Aku mencertawai ketololamu, jawab Tingkok sesudah puas tertawa. 50. Memangnya kau mengira kami telah kau tipu, siapa tahu justeru kaulah yang telah masuk perangkap kami. 50. Terus terangku katakan bahwa sudah lama ayah mengetahui tipu musliatmu, beliau sengaja membiarkan kau mengatur pesawat-pesawat rahasia dan memberi kesempatan kepadamu untuk mencuri kedua macam pusaka itu. 51. Ini adalah tipu menjaring ikan sekaligus, tahu tidak? 51. Mendengar jawaban demikian, seketika wajah si Hung pucat sebagai mayat, ia benar-benar mati kutu dan tak bisa bersuara lagi. 52. Luar biasa senangnya wanyenting kok. 53. Ia khawatir tokoh Wi-hang masih belum jelas duduknya perkara, maka sengaja, dia memberi keterangan lebih jauh. 54. Loh si Hung, apakah kau tahu sebab apa kami tidak menangkap kau sewaktu kau turun tangan mencuri pusaka? 55. Jika kau tidak tahu, biar ku katakan padamu. 55. Sebab kalau kau ditangkap di Gian Keng Isana, paling-paling yang tertangkap hanya kau seorang, sebaliknya kalau kau dibiarkan lolos keluar, tentu begundamu akan dapat dijaring sekaligus. 56. Padahal di tengah hutan sana sebelumnya sudah penuh dijaga oleh orang-orang kami dan sekarang tinggal menunggu kedatangan kawanmu untuk masuk jeratan sendiri. 56. Sekarang kau sudah paham belum? 57. Betapapun tabahnya loh si Hung, setelah mendengar keterangan itu mau tak mau badannya menjadi gemetar juga. 58. Pikirnya, gebrakan ini benar-benar aku telah mengalami kekalahan habis-habisan. 59. Jiwaku sendiri tidak menjadi soal, celakanya jiwa Cima juga akan menjadi korban lantaran kecerobohanku. 59. Dalam pada itu wanyenting kok lantas membentak. 59. Sekarang kau sudah tahu duduknya perkara, nah, apakah kau tidak lekas menyerahkan diri? 60. Tak terduga, belum lama ia merasa senang dan bangga, pada saat dia membentak agar si Hung menyerah itulah sekonyong-konyong terdengar suara tertawa orang yang panjang, sesosok bayangan secepat terbang tau-tau melayang lewat gunung-gunungan itu, belum lagi pemanah-pemanah yang disembunyikan di situ itu melihat jelas siapa. 60. Yang datang, tau-tau orang itu sudah berdiri di depan wanyenting kok. 61. Hah, Beng Tiong Hoan, kau! Untuk apa kau datang kemari seru ting kok dengan terkejut? 61. Belum lenyap suaranya sekali cengkeram Beng Tiong Hoan sudah berhasil membekuknya. 62. Selisih ilmu silat wanyenting kok dengan Beng Tiong Hoan terlampau jauh sehingga sama sekali ia tak bisa berkutik lagi. 63. Pada saat itulah baru ada beberapa anak panah yang dibidikan oleh pemanah-pemanah tersembunyi tadi, tapi Tiong Hoan lantas angkat wanyenting kok ke atas sambil membentak, baiklah, boleh kalian panah mampus majikanmu. 63. Sudah tentu pasukan pemanah itu takut membuat celaka pangeran muda mereka, maka hujan panah tidak jadi dilancarkan, semuanya hanya melongo kesima tak berdaya. 63. Beng Tiong Hoan, ken kenapa kau berhianat selamanya? Ayah tidak jelek terhadapmu, seru ting kok. 64. Benar, sahut Tiong Hoan, sebagai kusir keluargamu aku memang sudah menerima budi kalian. Kalau tidak siapa diriku saat ini tentu sudah diketahui orang. 64. Hah, siapakah kau sebenarnya teriak ting kok terkejut? 64. Ha, 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 ha Tiong Hoan bergelak tertawa. Ia banting ting kok ke atas tanah dan menginyak dadanya dengan sebelah kaki, lalu serunya lantang-lantang, aku tak lain tak bukan adalah si naga sembunyi yang hendak kalian tangkap itu. 64. Toko Hoi Hang ikut terkejut dan bergirang pula. Baru sekarang ia melihat jelas bahwa badan Beng Tiong Hoan berlepotan darah, terang lukanya tidak enteng. 65. Cepat ia berseru, Beng Tio Ako, mengapa tidak dulu-dulu kau memberitahukan padaku tanpa merasa ia memburu maju ke samping Beng Tiong Hoan dan mengeluarkan sapu tangannya untuk membersihkan darah di atas badan bekas kekasihnya itu. 65. Ia tahu sebabnya Beng Tiong Hoan mau datang ke situ dalam keadaan terluka pasti karena ingin mencarinya. Kalau tidak, sesudah terluka dan beruntung dapat meloloskan mestinya dia dapat kabur dengan leluasa. 66. Terdengar Beng Tiong Hoan berseru dengan tegas, Hui Hang, marilah kita pergi. Biarpun jiwaku melayang juga aku akan membawa kau pergi dari sini. Maka pahamlah si Hiong duduknya perkara, pikirnya. 67. Pantas selama beberapa tahun sebagai suami istri Hui Hang dan aku hanya rukun dilahir tapi berbeda dalam batin. Kiranya orang yang dia kasehi adalah si Nagas Minyi. Sambil mengelana pas akhirnya si Hiong berkata, benar Hui Hang, silakan kau ikut pergi bersama dia. 68. Dan bagaimana dengan kau tanya Hui Hang? Aku tidak dapat melaksanakan perintah Khan, Raja Mongol, yang besar, aku malu untuk pulang ke sana, sahut si Hiong. 68. Hati Hui Hang terasa pilu, katanya, si Hiong, boleh jadi aku bersalah padamu. Tapi jauh sebelumnya, aku sudah kenal dia, sama halnya seperti kau dan Cima. 69. Ya, aku tahu, sahut si Hiong sambil menunduk dan entah bagaimana dengan nasib Cima. Kau jangan khawatir, Cima sudah lama meninggalkan kota Raja, kata Beng Tiong Hoan. Dia tidak mendapatkan kedua macam pusaka itu, tapi telah menemukan kembali jiwanya. 69. Benda-benda pusaka itu telah kuambil, akulah yang suruh Cima lekas pergi dari sini. Si Hiong melengak, kau maksudkan kau yang telah merintangi pengejar-pengejarnya dan membiarkan dia sempat melarikan diri. 70. Benar, malahan aku menasihatkan dia lebih baik jangan pulang ke Mongol, kata Tiong Hoan. Dia adalah seorang nona yang baik dan tiada harganya untuk menjual nyawa bagi keangkara murkaan kon besar kalian. 70. Sebaliknya tugasku tidak sama dengan kalian, sebab kedua macam benda itu asalnya memang milik negara kami, maka kami harus mengembalikannya ke kandangnya semula. 71. Kalian mencurinya hanya untuk memenuhi nafsu keserakahan kon kalian, maknanya sama sekali berbeda. Apakah kau sudah paham? 72. Ya, cuma sayang aku terlambat memahaminya, sahut si Hiong dengan lesu. Banyak terima kasih atas pertolonganmu kepada Cima. Selanjutnya Hui Hang juga perlu perlindunganmu. Habis berkata mendadak goloknya menikam dadanya sendiri. Hui Hang menjerit kaget, namun tidak keburu lagi untuk menolongnya. 73. Si Hiong sudah terkulai dengan mandi darah, dengan suara lemah dan terputus-putus. Ia masih berkata, lelekas kalian pergi. 74. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang menjengek, hektometer, ingin lari? Jangan mimpi. Siapa lagi di akalau bukan Wan Yen Tiang Chi. 75. Terlihat dia menggandeng Siauliong dan tangan lain membopong Siauliong, selangkah demi selangkah ia mendekati Hui Hang. Kemudian ia mendengus pula, Hui Hang, sungguh tidak nyana kau pun mengkhianati aku? 76. Wajah Hui Hang pucat pasi, katanya, Ong, ya, kau boleh membunuh aku, tapi anak-anak itu tidak tahu apa-apa, mereka tidak berdosa. 76. Dalam pada itu Siauliong telah memanggil-manggil ibu dan Siauliong menangis ketakutan. Jangan khawatir, Hui Hang, seru Tiong Hoan. Jika dia tidak mengembalikan anak-anakmu, segera aku pun mencabut nyawa putra anjingnya ini, menyusul ia terus cengkeramu Wan Yen Tingkok dan memalangkan goloknya di atas kuduknya. 77. Saking murka Wan Yen Tingang Chi menyeringai malah, katanya, Beng Tiong Hoan, keji amat caramu ini. 78. Baiklah, anggaplah aku yang terjungkal di tanganmu. Tapi kau si naga sembunyi ini akhirnya toh kelihatan juga belangnya. 79. Apakah kau mengira akan dapat lolos keluar dari kota raja ini dan pulang ke negerimu dengan selamat? 80. Kiranya Wan Yen Tingang Chi sudah bergebrak dengan Beng Tiong Hoan di tengah hutan sana. Tiong Hoan berhasil menerjang keluar kepungan sesudah dilukai beberapa tempat oleh Wan Yen Tingang Chi. Setelah pertarungan itu dengan sendirinya Wan Yen Tingang Chi mengetahui siapa sebenarnya Beng Tiong Hoan. 80. Maka dengan ketus Tiong Hoan menjawab, dapat lolos atau tidak adalah urusanku. Sekarang aku hanya ingin tanya padamu, kau mau terima tawaranku tadi atau tidak? 80. Baik, marilah kita tukar orang sahut Wan Yen Tingang Chi. Tapi aku tak dapat mempercayai kau, ujar Tiong Hoan. 80. Kau sendiri harus mengantar kami ke luar kota, kira-kira 10 li di luar kota barulah kita menukar tawanan. 80. Terpaksa Wan Yen Tingang Chi menurut, katanya, baiklah, aku setuju, ia anggap Tiong Hoan sudah terluka, betapapun ia tidak khawatir padanya. 80. Biarlah malam ini untuk penghabisan kalinya aku menjadi kusir pangeran kerajaan Kim yang paling berkuasa, kata Tiong Hoan dengan tertawa. 80. Huihong, marilah kita naik ke atas kereta, dengan mengempit Wan Yen Tingang, kok ia mengajak Huihong menuju kereta kuda yang berhenti di luar gedung seperti biasa. 80. Aku tidak menumpang keretamu, kata Wan Yen Tingang Chi. 80. Lalu ia memanggil Pan Kian Hao, seorang membopong satu anak mereka naik kuda mengikut di belakang kereta Beng Tiong Hoan itu. 80. Hari masih pagi buta, pintu gerbang benteng belum dibuka. Tapi atas perintah pangeran yang paling berkuasa, dengan leluas serombongan mereka lantas dibukai pintu. 80. Kira-kira belasan li di luar kota barulah Fajar menyingsing. 80. Wan Yen Tingang Chi menahan kudanya dan berseru, seorang laki-laki sejati omong pasti pegang janji. 80. Marilah tukar orang menurut perjanjian. 80. Beng Tiong Hoan lantas melompat turun dari keretanya dengan tetap mencengkeramu Wan Yen Tingkok. 80. Tokoh Huihong mengikuti di belakangnya. 81. Diam-diam Wan Yen Tingang Chi mengedipi Pan Kian Hao, maksudnya bila sudah tukar tawanan segera mereka akan melabrak musuh. 81. Mereka yakin dengan gabungan dua orang tentu dengan mudah akan dapat membekuk si naga sembunyi. 81. Tapi sebelum tukar tawanan dilakukan, mendadak Beng Tiong Hoan bersuit nyaring, dari lereng sana lantas muncul tiga penunggang kuda dengan cepat. 82. Ong, ya, hendaklah kau jangan pakai akal licik, kata Tiong Hoan dengan tertawa. 83. Nah, Huihong, boleh kau pergi menerima kembali anak-anakmu. 83. Sesudah kau terima kembali anak-anakmu barulah aku melepaskan tawanan kita. 84. Terpaksa Wan Yen Tingang Chi tak bisa berbuat apa-apa. 84. Setelah Huihong menerima kembali kedua anaknya, lalu Wan Yen Tingkok juga dibebaskan oleh Beng Tiong Hoan dan menggabungkan diri dengan ayahnya. 85. Tiba-tiba Huihong berkata, Tiong Hoan, harap kau pondongkan anak-anak ini. 85. Tanpa curiga sedikit pun Tiong Hoan memondong kedua anak kecil itu dari pangkuan ibunya. 85. Waktu itulah Wan Yen Tingang Chi telah berkata, Hektometer, persiapan kalian memang sangat rapi, tapi juga jangan bergirang dulu. 86. Mungkin tidak begitu mudah bagi kalian melarikan diri keluar wilayah negeri ini. 86. Sekarang juga boleh kau saksikan keberangkatan kami, sahut Tiong Hoan sambil terbahak-bahak. 87. Dengan memondong kedua anak kecil segera ia mendahului naik ke atas kereta. 88. Coba kucium dulu anak-anak itu, pintar Huihong. 89. Segera ia menciumi Siauliong dan Siaulhang yang berada dalam pondongan Beng Tiong Hoan yang sebelah kakinya sudah melangkah ke dalam kereta. 89. Anak baik, anak manis, jangan menangis dan jangan ribut, ya, menurutlah kepada kata-kata paman, 89. Demikian Huihong tepuk-tepuk badan bocah-bocah itu dengan pelahan. 90. Setelah menaruh kedua anak itu di dalam kereta, lalu Tiong Hoan berseru, 91. Huihong, mengapa kau tidak lekas naik kemari? 91. Tapi mendadak Huihong menjawab, 91. Tiong Hoan, ada kau yang sudi menjaga mereka, maka aku takkan khawatir lagi. 91. Keruan Tiong Hoan terkejut, cepat ia melompat turun dan berseru, apa yang hendak kau lakukan? 91. Namun sudah terlambat sedikit, tertampak tokoh Huihong sudah rebah di atas tanah, di atas dadanya menancap sebilah belati. 91. Tiong Hoan, dengan suara lemah Huihong masih dapat bicara, maafkan, aku, aku tak dapat menjadi istrimu. 92. Ong, ya, budi kebaikanmu yang telah membesarkan aku kini ku balas dengan kematianku, dengan demikian dapatlah kau merasa puas. 93. Sebagai seorang ahli, dari lukanya dapatlah Tiong Hoan mengetahui keadaan Huihong yang parah dan sukar ditolong. 93. Lagi, seketika hatinya mencelos. 94. Sambil menahan air matah, Tiong Hoan memberi tanda untuk memanggil ketiga penunggang kuda tadi. 95. Sesudah mereka mendekat, lalu Tiong Hoan bertanya, apakah benda-benda pusaka itu sudah dikaburkan? 95. Jangan khawatir, Beng To'ako, sahut satu yang lebih tua di antara mereka itu. 95. Semalam orang kita sudah menyusup keluar kota, saat ini paling sedikit sudah berada ratusan li dari sini. 96. Kau dengar tidak? 96. Ong, ya, tiba-tiba Tiong Hoan berseru kepada Wan Yen Tiang Chi dengan gelap tertawa. 97. Sekarang sekalipun kau membunuh kami juga kau tetap kalah. 97. Habis itu ia berpaling pula kepada ketiga orang tadi, perintahnya, kalian harus mengantar kedua anak ini ke tempat yang aman, mumpung mereka belum mengerahkan pasukan untuk mengejar, lekas kalian gunakan kereta yang bertandakan istana pangeran ini, sepanjang jalan tentu tiada orang yang berani merintangi kalian. 97. Dan kau bagaimana, Beng To'ako tanya ketiga orang itu. 98. Jangan urus diriku, sahut Tiong Hoan tegas. 99. Ini adalah perintah, lekas kalian merangkat. 99. Tiada jalan lain terpaksa ketiga orang itu menurut, segera mereka melarikan kereta kuda itu bersama kedua anaknya Loh Si Hiong dan Tokoh Wihong. 99. Dalam pada itu Wanyen Tiang Chi telah melangkah maju, namun Tiong Hoan telah menghadang di depannya dengan golok terhunus, jengeknya, Ong, ya, semalam aku kena dilukai karena kalian berjumlah lebih banyak. 99. Tapi kalau satu lawan satu terangkah bukan tandinganku. Aku sendiri akan dapat mengakhiri diriku, tapi kalau kau berani melangkah maju biarlah aku mengadu jiwa padamu. 99. Terhadap si naga yang sudah terluka itu nyatanya Wanyen Tiang Chi Rada Juri sehingga tidak berani sembarangan maju. 99. Kemudian Beng Tiong Hoan memangku Tokoh Wihong yang sudah mandi darah itu, katanya dengan suara pelahan. 99. Jangan khawatir, betapapun kita akan selalu berada bersama bukan? Wihong membuka matanya dengan sinar matu yang guram, katanya lemah, kau-kau tidak berangkat, begitu. 99. Lirih suaranya sehingga cuma Beng Tiong Hoan saja yang dapat mendengarnya. 99. Ya, aku akan senantiasa berada di dampingmu, Wihong, sahut Beng Tiong Hoan. 99. Habis berkata ia pun menikam ulu hatinya sendiri dan robohlah tubuhnya di sisi Tokoh Wihong. 99. Pelahan-lahan Tokoh Wihong menutup kedua matanya dengan mengulung senyuman puas. 99. Tamat. 99. Terima kasih.